Intro Pemirsa Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan puluhan sertifikat kepada desa adat Buleleng, kecematan Kabupaten Buleleng. Puluhan sertifikat ditujukan kepada warga yang menempati tanah aset Provinsi Bali sejak berpuluh-puluh tahun. Rabu pagi, sebanyak 72 warga desa adat Buleleng yang tinggal di atas tanah milik Provinsi Bali, yakni di Jalan Nakula, Sadewa, Gatotkaca, dan Warkudara Buleleng, mendapatkan sertifikat kepemilikan atas tanah yang mereka tempati selama 66 tahun sejak 1956. Selama puluhan tahun itu, mereka menempati tanah tersebut dengan menyewa ke Provinsi Bali, di mana setiap tahunnya, di setiap satu arah tanah yang ditempati, disewa dengan harga 1 juta rupiah. Sehingga di masa kepemimpinan Wayan Koster, tanah tersebut dihibahkan untuk dikelola oleh desa adat. Gubernur Bali dalam selambutannya menjelaskan, tanah tersebut tidak langsung dibagikan kepada warga, namun ke desa adat. Hal itu dilakukan karena desa adat memiliki awik-awik, maka selamanya tanah tersebut milik desa adat. Tanah tersebut tidak boleh dijual. Maka desa adat akan menambah palemahan. Dan diikat dengan awik-awik atau paralem, itu akan selamanya menjadi milik desa adat. Makanya hibahnya selalu saya berikan kepada desa adat. Dengan syarat tidak boleh dijual. Dia harus selamanya, selama desa adat di Bali adat, dia menjadi aset desa adat. Menjadi pekarangan desa adat. Sementara kelihatan desa adat Buleleng Nyaman Sutrisna mengatakan, setelah menerima hibah ini, pihak desa adat akan menyerahkan ke masing-masing warga yang menempati tanah tersebut. Namun hak milik yang tertera dalam sertifikat tersebut tetap desa adat. Pagi kami, sama keramu, kita akan melanjutkan ke BPN. Bahwa sertifikat yang nanti kita punya adalah, hak miliknya adalah desa adat. Kemudian dari desa adat akan menyerahkan kepada masing-masing warga yang bersepat komunal. Hak milik SKN-nya adalah desa adat, tapi yang menempati di sana sesuai dengan apa yang menjadi tatanan SK dari Bapak BPN. Misalnya Pak Wage, ya Pak Wage komunalnya, diatasnya adalah desa adat Buleleng, di bawahnya Pak Wage, dengan jajarannya ataupun keturunan yang tidak. Dari 72 sertifikat tersebut, total tanah yang dibahkan pemerintah Provinsi Bali mencapai 2 hektare. Komang Yudha Balet TV Komang Yudha Balet TV Komang Yudha Balet TV